Setelah tiga dicoba kembali Ini rangkaian Power Ampli Yufir Yang baru dirakit Baru jadi dirakit ulang Yang awalnya Seperti ini Jadi Kita rangkaian ulang Menggunakan Speaker Menggunakan Zoom control Jadi powernya saya buang Untuk kontrol ini powernya saya buang Power aslinya power bawaannya ya saya buang Dan juga kembali saya rakit ulang Menggunakan power seperti ini Power seperti ini saya rakit ulang Jadi power bawaannya saya buang Karena power bawaannya Buatnya kecil sekali Tidak mencapai 150 watt Paling juga 80 sampai berapa ya 80 watt Jadi saya rakit ulang menggunakan power ini Power apa ini namanya Hyper OCL 300 watt dengan hasil yang maksimal Dengan hasil yang jernih sekali Sangat jernih Sangat oke Tegangan saya menggunakan tegangannya 32 volt Tegangannya 32 volt Teraponya 5 ampere Tapi 5 ampere nya murni 5 ampere murni ya Jadi seperti ini rakitan Saya Sangat jernih sekali Untuk didengarkan Dan sangat Oke Menggara-gara ya Jadi untuk Para hadirin Para pendengar Semuanya Di sana Micofron 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 Saya menggunakan Mic Sur Oke Terlihat Merek Sur Dan seperti ini Micnya Jadi seperti itu Micnya Ya Itu Jadi ini power Mono ya Mono Tidak stereo Tapi Dengan hasil yang oke Jadi bisa Bisa Menggunakan Dual speaker 12 It's Bisa menggunakan Bisa Bisa mengangkat Dual speaker 12 It's Ya Karena ini Wartunya 302 Wart Ocl Hyper Ocl Ya Untuk Elfonya Saya kasih Elfo 50 Volt Berapa ini 10.000 Micofron 50 volt 10.000 Micofron Elfo Saya kasih Dua piece Ya Saya kasih Dua piece Ini seperti inilah Rangkaian Power Amplifier Yang saya rakit Ini Pesanan Dari Customer Ya Pesanan Dari Customer Katanya Pengen dirakit Gimana caranya Supaya Kepakai Ini Tuan Kontrol Bawaannya Supaya Kepakai Ya Awalnya Ini Kayaknya Bekas Speaker Aktif Yang saya Lihat Bekas Speaker Aktif Jadi Saya Rakit Pulang Menggunakan Box Seperti Ini Box Yang Biasa Dipakai Di Masjid Ya Speaker Box Amplifier Masjid Oke Saya Tulis Tulis Semuanya Ya Saya Tulis Keterangannya Untuk Volume Untuk Evo Maaf Ya Kurang Jelas Karena Terang Lengkabel Oke Untuk Potensi Evo Saya Saya Menggunakan Repeaternya Repeaternya Menggunakan Dua potensio Yang Yang Satu Potensio Yang Satu Potensio Buat Volume Volume Evo Jadi Mau Membesarkan Suara Evo Dan Meng Meng Mengecilkan Suara Evo Disini Potensi Nah Jelas ya Saya kasih Disini Dan Kalau Untuk Merubah Suara Evo Disini Ini Saya Mau Mencari Dudukannya Gimana Gimana Ini Jadi Saya Mau Buat Dudukannya Lebih Efisien Yang Lebih Terlihat Efisien Terlihat Mewah Jadi Saya Dudukannya Mau Mencari Dulu Ini Untuk Sementara Seperti Ini Untuk Sementara Ini Untuk Power Ini Bisa Digunakan Untuk Dual Speaker Bisa Digunakan Speaker 12 Is Dual Speaker Walaupun Ini Mono Karena Ini 300 Masih Bisa Mengangkat Tegangan Pun Juga Mau Saya Kasih Tambah Tegangan Sampai 45 Volt Tegangan Dari Trapo Out Jadi Untuk Sementara Seperti Itu Untuk Doba Jadi Tinggal Memindahkan Aja Tinggal Memindahkan 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 Volt Dari Out Out Trapo Menuju Ke Elko Besar Ini Menuju Ke Elko 50 Volt 10.000 Mikro Farad Oke Sangat Bening Sekali Ini Sangat Enak Sekali Didengarnya Sangat Jernih Hasil Modifikasi Yang Saya Rakukan Yang Saya Rakit Kula Jadi Hasilnya Seperti Ini Kayaknya Ini Cukup Memuaskan Customer Ya Oke Kayaknya Cukup Sampai Disini Saja Ini Box Seperti Ini Saya Rakit Gula Ayu Saya Lupa Untuk Kipasnya Kipas Ya Untuk Mendinginkan Sebuah Power Ini Saya Menggunakan Kipas Seperti Ini Kecil Kecil Tapi Saya Kasih Posisi Di Sebelah Sini Nanti Nanti Saya Kasih Posisinya Di Sebelah Sini Ini Kosong Ya Disini Menghadap Ke Headseeing Menghadap Ke Headseeing Headseeing Pendingin Ini Final Ya Apalagi Tadinya Mau Saya Pasang Di Sebelah Sini Ini Kan Masih Kosong Tapi Berhubung Terlalu Jauh Jaraknya Ke Headseeing Jadi Saya Posisinya Mau Ditempatkan Disini Ya Ini Kipas Bannya Belum Saya Tempel Tapi Sudah Sudah Hidup Sudah Hidup Sudah Berputar Jika Menegah Saja Beda Karena Kalau Tanpa Kipas P Headseeing Buat Kedih Ini Akan Cepat Panas Gitu Ya Akan Cepat Panas Supaya Lebih Maksimal Lagi Mengurangi Panas Oke Sampai Disini Saja Tutorial Tutorial Saya Membuat Power Ampli Film Yang Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Cukup Oke Cukup Jernih Bisa Untuk Acara Acara Hock Industri Ini Rangkaian Hock Industri Salam Dari Saya Multiteknik Elektro Serang Bantan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apoy Buh 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 Terima kasih.